Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di channel class design jadi di tutorial kali ini kita akan coba membuat modeli masjid ya modeli masjid kira-kira tampaknya seperti ini nah ini kita akan membuatnya di Sketchup ya kita akan buat gambarnya kalau sebelumnya kita pernah buat tutorialnya versi AutoCAD ya 3D nya ya Nah sekarang kita akan coba buat dalam versi Sketchup nya Nah disini sudah ada tampaknya kira-kira samping kiri seperti ini samping kanan dia depannya kira-kira dia seperti ini ya Nah pertama teman-teman ini ada denanya denanya ya kira-kira ini ubrang masjidnya 1400 kali 1500 ya oke nah sekarang pertama kita akan coba buat denanya dulu ya jadi ini ini saya akan copy ini diklikkan saja kemudian kita clipboard kemudian di copy setelah itu kita buka dokumen baru ya seperti itu ini kita paste sini jadi klik kanan kemudian clipboard kemudian kita paste nah seperti ini baik ini saya akan eksplode terlebih dahulu ya ini saya akan eksplode seperti ini kemudian untuk modul juga sama kita eksplode saja seperti ini ya setelah itu ini kita jadikan semua jadi kita eksplode seperti ini kemudian ini kita jadikan satu layar ya kita jadikan satu layar kira-kira dia dari layar nol saja setelah itu layar yang lain kita buang ya kita hapus aja jadi Hai yang lain itu kita hapus dengan cara ketik lai model seperti ini kemudian kita pilih name dihapus saja layar tidak penting ini di blog aja semuanya kemudian oke Yes maka disini justru sudah cuma tersisa satu video layar nah seperti itu nanti teman-teman file-nya bisa download di deskripsi ya untuk ini oke nah pertama ini kita akan save ya ini kita akan save save setelah itu teman-teman tinggal save saja kita bebas ya bebas ya misalnya saya simpan di desktop Hai namanya misalnya tutorial Sketchup Oke Hai nanya ini kita simpan Hai for Sketchup misalnya ya ini file-nya dena untuk Sketchup ya oke seperti ini kemudian kita save teman-teman bisa pilih versinya kalau misalnya ke simpan ke versi 2010 misalnya ya Hai moderni kita save Hai nah seperti itu ingat ini adalah satunya millimeter jenantis kecapnya juga akan di eh sorry cm cm ya nanti sekcapnya juga kita akan menggunakan template cm tapi kalau sudah ini di close saja ditutup Hai kemudian teman-teman tinggal buka sekecapnya ya kita buka sekecapnya Hai nih ya Nah tadi ini kita menggunakan cm nah teman-teman silahkan gunakan juga template-nya yang yang arsitektural cm cm ini kita akan pilih ya hai 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 Oke nah ini sudah ter-install Hai misalkan tata dunia hai 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 baik nah ini programnya skecapnya sudah terbuka kita akan coba Hai memasukkan tadi file-nya AutoCAD yang telah kita simpan pertama teman-teman tinggal ke file kemudian diimpor sini ya Hai setelah diimpor kita file carinya dimana tadi ya di sini ya kita harus kecap Hai kemudian nah setelah itu kita cari tipenya tadi tipenya AutoCAD hai 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 tadi kita simpan dimana Oh di sini ya enggak masuk tadi di Hai ya tidak masuk tadi di folder seharusnya di folder Oke ini ya setelah itu teman-teman jangan langsung import dulu ya kita ke option nah teman-teman ini boleh di checklist saja semuanya kemudian ini 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 paling penting privacenya di checklist kemudian unitnya saat samakan dengan AutoCAD nya tadi dia kitnya itu menggunakan apa cm maka kita gunakan cm juga di sini setelah itu kita oke nah kalau sudah semuanya setting teman-teman tinggal import saja seperti ini Hai nah ini sudah masuk file-nya ya Oke nah ketika sudah ini sudah berhasil diimpor teman-teman cek dahulu ya cek dahulu Apakah ukurannya sudah sesuai ini kita akan coba cek dari sini saja misalnya ya Hai ini 340 340 cm kita akan coba cek di AutoCAD nya sama tidak ya Oke sama ya 340-330-200 kita coba cek sisi yang yang lain biasanya di Hai di 330 oke Hai terus ini Hai 200 ya Nah jadi pastikan teman-teman cek dulu ya ukurannya nah ini panjang totalnya juga dicek Oh ya apakah sudah sama ya ini sepribu Hai Oke sudah sesuai nah teman-teman kalau sudah sesuai ini tinggal di jangan lupa di save dulu ya ini kita save ya oke ini sudah selesai kita import file dena nya dari auto pocket Nah di next video kita akan coba buat dindingnya ya Nah setelah kita buat dindingnya nanti kita akan lanjut di part berikutnya jadi di part selanjutnya kita akan buat dinding-dindingnya dan lain sebagainya Oke saya kira cukup sekian semoga video ini bisa membantu ya khususnya cara impor file apa namanya file AutoCAD ke SketchUp seperti itu semoga video ini membantu teman-teman semuanya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti file denanya kita akan coba simpan di deskripsi video jadi teman-teman bisa download di sana sekiranya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh